Terima kasih telah menonton Dan belum tentu berkompetensi Tapi berkompetensi Sudah pasti ahli di bidangnya Nah bagaimana Kompetensi lulusan pertanian Adakah kurikulum yang menjadikan lulusan pertanian Mempunyai kompetensi Simak sesaat lagi Di Satu Jam Bersama Cica Jakarta Satu Jam Bersama Cica Jakarta Dan di depan kita Sudah ada Bapak Dr. Munono Selamat siang Bapak Selamat siang Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Baik ya Meskipun berapa hari ini kita panaskan cuacanya Seperti yang kita janjikan bahwa hari ini Kita punya tema Yaitu tentang kompetensi lulusan pertanian Kita akan bicara tentang kompetensi lulusan Dari pertanian Terutama yang ada di tempat kita Yaitu fakultas pertanian di Indonesia Dan seperti yang minggu lalu Berbicara tentang Apa itu berkompetensi Kita akan menjadikan itu apa itu berkompetensi Dan sebelumnya mungkin ada yang ingin sampaikan Tema kita ini Baik, jadi kalau kita bicara kompetensi di tingkat institusi Ataupun di fakultas pertanian Itu tidak akan terlepas Dengan yang namanya kurikulung Kenapa tidak terlepas kurikulung? Karena lulusan itu bisa terjadi Kalau ada bentukan kurikulungnya Dimana kurikulung itu Diharapkan atau diharuskan Untuk fakultas pertanian Itu mencakup Tiga kriteria penting Yang pertama adalah Pembentukan Pembentukan Kurikulung dalam bentuk karakter Jadi karakter maksimal ya ini jelas Itu pendidikan yang berhubungan dengan Moral Dengan agama Kemudian dengan kemampuan umum Dalam hal ini seperti bahasa Bahasa Inggris Kemudian BPKN Nah itu adalah Salah satu kurikulung Atau beberapa kurikulung Yang digunakan Atau berpotensi Untuk membentuk Karakter Kemudian setelah itu Kurikulung yang bersifat pengetahuan umum Jadi semua Malaupun suatu setelahnya Pasti dia mengenal Yang namanya Pertanian secara umum Baik itu dari Sintangamannya Dari si produksinya Dari si pemalahannya Kalau kita bicara Dari konteks tanaman Tapi di fakultas pertanian Ada satu Prodi Kudidia perikanan Atau Atau Di situ juga akan berbicara Juga berbicara Tentang bagaimana Membudidikan Ikan Dan jenis-jenis ikan Dalam kelompok ikan yang Kelompok yang Dari ikan darah Ikan laut Kemudian di laut juga terbagi lagi Ikan yang Demarsal Dan segala macam Kemudian Semua itu Itu yang Langkah kedua Atau kurikulum kedua Yang ketiga adalah Kurikulum keahlian Dan inilah yang berpotensi Atau kurikulum yang kita gunakan Sebagai kompetensi lulusan Kurikulum ini Itu berkaitan dengan Yang namanya SKKNI SKKNI itu adalah Satuan Kerja Kompetensi Nasional Indonesia Atau standar Kerja Kompetensi Nasional Jadi kurikulum Yang ada di Fakultas Pertanian Itu Disamakan Atau disesuaikan Dengan Kompetensi Yang ada di dunia kerja Dan itu Mengacu Dengan SKKNI Yang dikeluarkan oleh BNSB Sehingga Disitu sudah Saya pastikan Dan si kurikulum Kita sudah Sudah punya kompetensi Hanya Dari sistem ujian Kompetensinya Itu memang Sampai saat ini Tidak semua Mahasiswa Fakultas Pertanian Yang mengikuti Uji kompetensi Karena Uji kompetensi itu Kita Minta Pihak Tempat uji kompetensi Dalam hal ini Bukan Fakultas Pertanian Atau UNISI Jadi di pihak lain Jadi di pihak ketiga Ataupun Kita berbeda sama Dengan Tepat uji kompetensinya Sehingga Kita kena Biaya dari situ Dan beberapa Mahasiswa kita Memang ada Yang sudah kompetensi Tapi Tidak usah khawatir Karena apa Karena di Fakultas Pertanian Sudah ada Asesornya Yang menilai Kompetensi itu sendiri Sudah langsung ada Kompetensinya Langsung Iya Berarti Lulusan itu Langsung Sudah ada Sertifikasi Jadi setiap Lulusan Fakultas Pertanian Itu Saya Selalu Dosen dan Dengan di Fakultas Pertanian Itu sudah Membuat Satu Kerjasama Dengan Tepat uji kompetensi Kenapa Karena Beraturan Peraturan Menteri Pendidikan Bahwa Selain Lulusan 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 Tidak Tidak di bawah Tidak di bawah Fakultas Pertanian Tapi Di bawah tempat Uji kompetensi Yang Bekerjasama langsung Dengan Lembaga Sertifikasi Provinsi Kenapa Karena Fakultas Pertanian Tidak bisa Melakukan Uji kompetensi Yang berhak melakukan Uji kompetensi Berdasar Keputusan BNSP Itu adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Yang Bekerjasama Dengan BNSP Jadi Kalau tidak Bekerjasama BNSP Kita tidak bisa Ada Kerjasamanya Iya Sehingga Ada pertanyaan Sekarang Masalah Keputusan Ada yang Punya Kompetensi Sudah Masalah Keputusan Pertanian Untuk Angkatan Di Keputusan Pertanian Di Tahun 2019 Itu Sudah Melakukan Uji kompetensi Untuk Dua Kalian Dua kompetensi Yang Pertama Yang Bersesuaian Dengan Bidang Teknologi Mangan Atau Di Kompetensi Sebagai Penolah Roti Sudah Sudah Yang Satu Adalah Kompetensi Fasilitator Pertanian Nah Ini Bersesuaian Dengan Bidang Agribisnis Karena Di situ Bagaimana Kita menjadi Fasilitator Bagaimana Bagaimana Kita Menghasilkan Produk Organik Dalam hal Ini Produk Budaya Tanaman Bisa Buku Organik Bisa Buku Cair Buku Padat Kita Sudah Ada Yang Mempunyai Kompetensi Terus Masih Sekarang Sedang Pekaya Buku 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 Sudah Punya Lulusan Yang Berkompetensi Seperti Buku Ya Untuk Fakultas Pertanian Sudah Saya bicara Maaf Saya Sebut Pejilkan Di Fakultas Pertanian Pertanian Ya Karena Pertanian Jadi Kalau Pertanian Kita Buku Nincang Nanti Kita Nincang Nanti 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 Tiga Yaitu Mitra Kita Atau Poligat Yaitu Tempat Uji Kompetensi Seperti Itu Pak Ya Pak Untung Kita Segera Di Uji Tadi Yang Setelah Lulusan Semua Pertanian Dapat Semua Tidak Tapi Kalau Memang Si Pertanian Kompetensi Untuk Adek-adek SMA Yang Ingin Lanjutkan Studying Kita Dalam Era Pandemi Saat Ini Kenapa Kita Jawa-jawa Keluar Dari Badan Jirang Gidir Sementara Badan Gidir Kita Sudah Punya Kalau Yang Berminat Di Bidang Pertanian Sudah Fakultas Pertanian Kalau Ingin Yang Berkompetensi Kebetulan Fakultas Pertanian Sudah Punya Kerjasama Tepat Uji Kompetensi Yang Yang LSP LSP 3 Tidak Hanya LSP 2 Yang Artinya Saya Tertikan Itu Di Hanya Industri Bahkan Tidak Hanya Industri Dau Nekri Industri Internasional Kenapa Saya Katanya Karena Karena Di 2019 Awal Di Bulan Februari LSP Pertanian Sudah Berjasama Dengan Pemerintah Dengan Pem Dan Nusa Tenggara Barat Untuk Melatih Calon Tenaga Kerja Yang Dikirim Ke Malaysia Dan Itu Sudah Diakui Sekarang Masih Berjalan Sampai Saat Ini Masih 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 Iya Kebetulan Saya Saya Katakan Terlalu Jauh Saya Tidak Berani Tidak Berani Ikut Mujinya Karena Terlalu Jauh Selain Sebagai Dursen Berikan Juga Asesor Kompetensi Yang Itu Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Saya Juga Membagi Waktu Dalam Keputensi Jadi Silahkan Kalau Yang Ingin Memiliki Kompetensi Bidang Pertanian Silahkan Anda Berkomunikasi Dengan Tempat Keputensi Bidang Pertanian Yaitu SMK 1 Pulau Palas SMK 1 90 Ya Kemudian Kalau Yang Di Bidang Lain Silahkan Anda Berkomunikasi Dengan SMK Negeri 1 Pendidahan Yaitu SMEA Yang berhubungan SMEA Jelas Tidak Yang berhubungan Dengan Pemasar SMA 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 Terima kasih Pak Sudah Hadir Terima kasih Atas Semuanya Sama Sama SMA Pendengar Sampai Disini Dulu Bicam Bicam Kita Bersama Bapak Taptun Mulo No Afiat Sampai 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 Terima kasih telah menonton!